No offense ya, tapi lo jelek banget hari ini. Maksud lo apaan? Hai guys, kembali lagi di episode 5, 25 Frasa, karena udah banyak banget dari kalian yang pengen request video ini. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen ngasih tau kamu sesuatu. Pandemi COVID ini bener-bener ngebatasi ruang gerak kita banget. Tapi jangan sampai kamu berhenti berinovasi. Akan hadir pameran virtual Inovasi Indonesia Expo 2020. Pameran riset teknologi terbesar ini diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset Inovasi Nasional. Ini akan menampilkan berbagai hasil riset dan inovasi di bidang teknologi karya anak bangsa. Nah, bakalan hadir dalam format pameran virtual dengan tema Inovasi Indonesia Sebagai Solusi, yang akan diikuti oleh 100 ekshibitor dari seluruh Indonesia. Jadi kamu jangan sampai ngelewatin pameran virtual ini yang diselenggarakan dari tanggal 10 November sampai tanggal 10 Desember 2020. Dan dapat mudah diakses di inovasiindonesiaexpo.id Jadi make sure kamu siap-siap untuk menghadiri pameran virtual Inovasi Indonesia Expo 2020. Have fun! Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja ke videonya. Nomor 1. Make Nice Nah, make nice ini maksudnya kamu harus berperilaku baik ke sesuatu orang karena kamu itu sebenarnya pengen sesuatu dari mereka. Jadi kayak baik-baik tapi nggak tulus gitu. Jadi to make nice with someone. Look, I know you're not a fan of your Ani's but this is the only time of the year that you'll get to see them. So just make nice, okay? Oke, aku tahu kamu emang nggak suka tante-tante kamu. Tapi kamu cuma ketemu mereka sekali setahun, jadi ya baik-baikin aja lah. No, I'll make nice with him if he apologizes first. Gua bakal baik-baik sama dia kalau dia minta maaf duluan. Nomor 2. I rest my case Ini kamu katakan saat kamu mendengar atau melihat sesuatu yang mendukung atau membuktikan argumen kamu atau sudut pandang kamu. You know, you eat way too much during the day. What are you talking about? I only eat one chocolate, two eggs, four pizzas, six cheeseburgers, and that's it. I rest my case. Nomor 3. So it goes Dan ini artinya terima aja lah atau hidup terus berlanjut gitu. Life goes on, semacam kayak gitu. Ini diungkapkan saat sesuatu yang kamu nggak inginkan itu terjadi atau sesuatu yang tidak baik itu terjadi. He lost his job. So it goes. My hamster died. So it goes. Someone ate my cheeseburger. So it goes. With the black box voting hacks in the most influential electoral states. And so it goes. Nomor 4. Let's make a day of it. Ini nih artinya sama kayak let's have fun atau let's have a nice day together. Ayo seneng-seneng. Let's enjoy yourselves. Ayo seneng-seneng. Wow. It's finally sunny after 10 days of non-stop raining. We should make a day of it. Wow. Akhirnya cerah juga habis 10 hari hujan terus. Ngapain yuk? Nomor 5. I feel for you. Gue kasihan sama dia. Gue simpati sama dia. Gue ngerasa nggak enak sama dia. Gue ngerasain buat dia gitu. Ini dipake saat kamu bilang kamu tuh ngerasa simpati atau ngerasa kasihan sama seseorang. Tapi kamu nggak begitu mengerti dia tuh penderitaannya apa. I know she's kind of going through a hard time. And I feel for her. Gue ngerti kok dia lagi masih susah. Dan gue kasihan deh sama dia. Gue ngerasa deh buat dia. That kind of statement to yourself is your way of avoiding to deal with the system in which you live. And I feel for you. You need help. Can't help but. Artinya nggak bisa nahan diri. Ini dipake saat kamu tuh dalam kondisi dimana kamu tuh pengen melakuin suatu hal tapi harusnya kamu nggak melakukan hal itu tapi kamu nggak bisa menahan diri jadi kamu tetap ngelakuin gitu. I can't help but pop my zits when they appear. Gue tuh gatel pengen mencetin jerawat kalau ada. I can't help but stare at your beautiful eyes. Gue nggak bisa nahan diri buat ngeliat mata lo yang indah. Nomor 7. There's something to it. Ini kamu pake saat kamu bilang kalau suatu hal itu pasti punya kualitas yang tersembunyi yang nggak banyak orang liat gitu. Look, all the successful CEOs are either wearing black t-shirts or grey t-shirts. There must be something to it. I don't know what. But there must be. Liat deh, semua CEO sukses pasti kalau nggak pake t-shirt warna hitam warna yang abu-abu. Pasti ada sesuatu. Look, I don't really believe in asking for likes to subscribers but all of the YouTubers seem to be doing it. So, there must be something to it. Liat deh, gue tuh nggak percaya kalau misalnya nanyain subscribers atau likes ke subscriber gue tuh bakal ngaruh. Tapi semua YouTuber-YouTuber besar tuh pada minta kayak gitu. Jadi ya pasti ada sesuatu dong. Kayak pasti ada yang bener kan? And the more he talked about his love for it, the more I realized he truly loved the city of Memphis and there must be something to it. Nomor delapan. What's that supposed to mean? Itu artinya, maksudnya apaan tuh dengan ada yang sebel? Apa-apaan tuh maksudnya? Eh, maksud lo apa? Ini expressing digunakan saat kamu tuh kurang suka denger apa yang orang baru katakan tentang kamu, gitu. Ya, this restaurant is only for high class people. You wouldn't understand. Maksudnya apaan tuh? Sembilan. Make a fool of. Ini artinya membuat bodoh seseorang atau membuat kamu sendiri terlihat bodoh di depan orang lain. Oh my God. I made a fool of myself in front of my boss. Aduh, gila. Gue malu-maluin diri banget di depan boss gue. Nomor sepuluh. Since when? Sejak kapan? Ini digunakan saat kamu pengen nanya seseorang sejak kapan suatu hal itu terjadi? Since when do you start wearing high heels? Sejak kapan lo pake high heels? Oh, since when do we cook at home? Sejak kapan kita mulai masak di rumah? Since when do you care about school? Sejak kapan lo mulai peduli sama sekolah? Nomor sebelas. You know why? Ini dipake sebagai jawaban atas pertanyaan yang obvious banget gitu harusnya jawabannya. Jadi kayak Why are you mad at me? Oh, you know why? Lo pasti tau kok kenapa. Why didn't you reply my messages? You know why? Because I was on the mountains and I didn't have reception for days. Kayak kan gue udah bilang gue kemana ke gunung jadi gak dapet sinyal. Nomor 12. You know what? Ini dipake untuk nunjukin ke orang lain kalau kamu akan bilang sesuatu yang menarik atau yang mengejutkan. You know what? I actually like to listen to dangdut. Tau gak sih? Sebenernya gue suka kok dengannya dangdut. You know what? She's actually quite humble even though she doesn't seem like it. Tau gak sih? Dia tuh sebenernya humble loh. Cuman ya gak keliatan aja. Not even close. Jauh banget. Ini dipake misalnya sebagai jawaban dimana kalau misalnya temen kamu nebak sesuatu jawabannya tuh sangat jauh. Kayak sama sekali sama sekali meleset gitu. Oke. You have to try to calculate 245 times 13 fast. 425? Dude, that's not even close. Oke, lo harus coba kaliin 245 x 13 cepet. Men, jauh banget. Are we there yet? Are we done yet? Nope, not even close. Aduh, kita udah selesai belum sih? Aduh, kita masih jauh gak sih? Kita udah sampe belum sih? Enggak, masih jauh banget. The first time I saw real poverty, we were a lower middle class family but that's of course not real poverty. It's not even close. Nomor 14, nice try. Ini bisa dipake secara sarkasme gitu. Percoba, coba yang bagus gitu. Jadi misalnya kayak, Can you please sign any attendance sheet for me please? I can't come to class tomorrow please. You're so pretty. Um, no, but nice try. Frisk, gue minta tolong catip absen dong. Lo cantik deh. Um, enggak ya. Tapi bagus juga cobaan lo. after a gestation period. Look familiar? Whoa! Nice try, loser. What are the odds? Ini bahasa Inggris itu kayak semacam, ih kebetulan banget gitu. Ini jadi kayak dikatakan, saat sesuatu yang terjadi itu, kemungkinannya tuh kecil banget. Kayak, ih kebetulan banget, apa kemungkinannya? Kecil banget kemungkinannya. Gitu. Oh my god, I won the lottery like, three days in a row. What are the odds? Kayak, wih gila, gue menang lottery 3 hari berturut-turut. Kecil banget kemungkinannya. Kayak, betulan banget. Oh, how funny, our cousins actually go to the same school. What are the odds? Kayak, wih, ih lucu banget ya. Ternyata saudara sepupu kita, satu sekolahan. Kecil banget kemungkinannya gitu. Ih sempit banget gitu. What are the odds? That's too bad. Ini sayang banget. Ini nih, ungkapan yang kamu bilang, saat sesuatu yang baru terjadi itu, sayang banget. Jadi kayak, Oh, he's quitting YouTube? That's too bad. I really like his videos. Oh, dia keluar YouTube. Sayang banget. Gue perintah suka video-videonya. Hey, are you leaving already? That's too bad though. The fireworks is about to start. Loh, lo udah mau balik? Sayang banget, kemungkinannya baru mau mulai loh. Your loss, atau it's his loss. It's their loss. Itu bilang, lo yang rugi. Mereka yang rugi. Dia yang rugi. Ini adalah ungkapan yang dipake bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah kerugian orang lain. Jadi misalnya kayak, I'm so sad, I just got fired for my job. Don't worry about it. You're talented and you're hardworking. It's their loss. Thanks. Aduh, gue sedih banget, gue baru dipecat dari kerjaan gue. Dahlah, gak apa-apa. Lo tuh berbakat, dan lo tuh hardworking. Mereka lah yang rugi. Mereka yang kehilangan lo. I'm so sad. He's not replying my text messages. I think it's done. Don't worry about it. He's a jerk anyway. It's his loss. Aduh, dia gak balesin SMS gue nih. Udahlah, dia emang brengsek. Dia yang kehilangan lo. It's over. Ini artinya, selesai. Ini dipake saat kamu tuh pengen bilang, kalau sesuatu, suatu hal tuh udah, it's coming to an end. Udah selesai. Look, we are over. Oke, kita putus aja, kita udah selesai. Atau gak? How is the competition? It's over. We lost. Eh, tadi kompetisinya gimana? Udah selesai, kita kalah. Nomor 19, Like what? Nah, like what ini adalah ekspresi atau pertanyaan yang kamu ungkapkan saat kamu tuh minta contoh ke orang lain. Ini kayak, like what? There's plenty of things to do outside. Like what? It's lockdown. Everything's closed. Kayak, banyak yang lo bisa lakuin di luar, kayak apaan, banyak, semuanya pada tutup ngeliat orang lagi lockdown. You need to try to find other hobbies. There are so many hobbies to try out. Like what? Kayak, lo tuh harus punya hobi baru. Banyak banget hobi yang lo bisa coba. Hobi kayak apaan? There will be accountability measures around that instruction that are gonna look very different than what they've seen previously. Like what? Like what? Well, everybody, I think, because certain things I'm not gonna do to act I would never have a director do to me. And I've had directors do it to me and I have to say. Like what? Nomor 20, a recipe for disaster. Resep untuk bencana. Resep for disaster itu adalah sebuah ekspresi yang dibilang bahwa beberapa hal yang bareng itu adalah resep untuk sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadi. Contoh begini, putting Jessica and Putri in the same group is a recipe for disaster. Itu lo taruh Jessica sama Putri di dalam satu grup itu bencana. Itu pasti bencana deh, itu pasti gagal deh. It's a recipe for disaster. And the other one is fear. Now fear in a manager is a recipe for disaster. From their perspective, they're all terrorists. And that's a recipe for disaster. And it's one that I reject. 21, no offense. Ini biasanya frasa yang dikatakan sebelum kamu menyinggung seseorang. Aslinya, no offense itu dibilang saat kamu itu ngomong sesuatu tanpa sengaja itu akan menyinggung seseorang. Terus bilang, oh no offense, sorry. Tapi zaman sekarang, ini biasanya frasa yang dipakai dengan arti gue bakal nyinggung lo, tapi lo gak boleh marah. Contoh. No offense, but your cooking sucks. No offense ya, tapi masakan lo gak enak banget. No offense, but you look awful today. No offense ya, tapi lo jelek banget hari ini. No offense, but I think you're really boring. No offense ya, tapi lo ngebosenin banget. And then like three weeks later, on the same day, I get a call from both publishers because the way it works now in publishing, the editorial team and even the marketing team and the PR team, no offense, they have zero leverage. I'm not surprised. Ini artinya, gue gak kaget kok, gue udah nyangka kok. Ini adalah ekspresi yang kamu ungkapkan saat kamu tuh udah tahu akhir suatu cerita atau akhir suatu hal. Contohnya begini, Oh, Buddy and Putri got together? I'm not surprised, actually, they're seen together quite a lot. Buddy sama Putri jadian. Gue udah nyangka sih, mereka emang sering bareng kan? Oh, he's quitting YouTube. That's too bad. I'm not surprised though, they haven't been posting for like a year. Loh, mereka keluar YouTube? Gue udah nyangka sih, mereka juga udah gak posting satu tahunan kan? I'm so glad. Ini adalah ungkapan kelegaan atau ungkapan kesenangan gitu atas suatu hal yang terjadi, gitu. Contoh. Oh, I'm so glad you came. Gue seneng deh lo dateng. I'm so glad I met you. Gue seneng deh ketemu lo. I'm so glad I found Nyla's online course. Now my English is a lot better. Promo. Gue seneng deh udah enroll di online course yang Nyla. On a scale from 1 to 10, on a scale from 1 to 5, dari skala 1 sampai 10, dari skala 1 sampai 5, ini jadi buat mengukur seberapa seberapa besarnya sih lo itu ngerasa suatu. Kayak seberapa besar kemungkinan suatu hal itu terjadi. Contoh. On a scale from 1 to 10, how likely do you think they're gonna give up? On a scale from 1 to 10, how pretty do you think she is? On a scale from 1 to 5, how useful is it? Oke guys, itu aja di video kali ini. Mudah-mudahan kalian belajar beberapa frasa baru. dan kita ketemu lagi di video depan. Bye!